Intro Sebagai karyawan, Anda mungkin saja memiliki hobi. Tentunya menjadi hal yang menyenangkan saat hobi tersebut menghasilkan uang, atau bahkan bisa menjadi bisnis sampingan yang menjanjikan. Bukan sekedar mengisi waktu atau keluar sejenak dari rutinitas kantor. Percaya atau tidak, di zaman sekarang yang serba online, mendekuni bisnis berbasis hobi Anda bukanlah hal yang mustahil, meskipun sekarang ini Anda seorang karyawan. Pertanyaannya hobi apa yang dapat Anda kembangkan menjadi sebuah bisnis? Mudah kok, karena semua hobi pada dasarnya menawarkan sebuah peluang untuk menghasilkan uang tambahan. Nah, berikut contoh peluang bisnis yang bermula dari hobi. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Intro Menjual foto hasil jepretan sendiri Anda suka memotret dan mengedit foto hasil jepretan sendiri? Hobi yang masuk dalam kategori fotografi ini dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Yang Anda perlukan adalah kamera DSLR Anda dan objek menarik yang memiliki value tinggi untuk didokumentasikan. Jika Anda tekun menggeluti hobi ini, tentu Anda memiliki puluhan bahkan ratusan foto hasil jepretan sendiri yang semakin hari semakin berkualitas. Foto-foto tersebut dapat Anda pasarkan baik secara online maupun offline. Menurut autografer.com, ada banyak situs online bersedia menjual foto Anda. Beberapa di antaranya adalah iStock Foto, Shutterstock, 123RF, Kitty Image, Dreamstime, dan Fotolia. Anda harus mendaftar terlebih dahulu kemudian mengunggah foto-foto hasil jepretan Anda. Apabila ada yang membeli foto Anda, uang royalti hingga Rp60-Rp60.000. 85% dapat Anda miliki sesuai kesepakatan di awal pendaftaran. Membuka warung makan atau jasa catering Makanan adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Apabila Anda menguasai keterampilan memasak, peluang usaha yang satu ini sayang dilewatkan. Anda dapat berkreasi dengan bumbu dan cita rasa dengan membuka sebuah warung makan atau jasa catering. Tentu Anda memerlukan sejumlah modal untuk mewujudkan bisnis ini, terutama untuk membeli bahan masakan dan biaya sewa tempat untuk membuka warung. Apabila Anda memutuskan untuk membuka jasa catering, Anda juga harus melakukan perhitungan untuk biaya ongkos kirim makanan. Lakukan riset pasar sehingga Anda dapat memutuskan makanan dan harga jual yang sesuai dengan daya beli konsumen. Buatlah rencana bisnis yang matang, sehingga hobi ini jadi menyenangkan sekaligus menguntungkan bagi Anda. Menjadi penulis artikel lepas Apakah Anda suka menulis? Jika iya, Anda sebaiknya menekuni hobi ini dengan sungguh-sungguh yang dapat menciptakan sebuah peluang usaha. Dengan hobi menulis, Anda dapat menjadi seorang penulis artikel lepas. Setelah selesai menulis sebuah artikel, kirimkan tulisan Anda ke media offline atau online yang sesuai dengan tema tulisan Anda. Jika tulisan Anda dimuat, Anda akan mendapat sejumlah uang sebagai honor. Selain itu, Anda dapat menawarkan jasa menulis artikel kepada perusahaan atau blogger lain. Bergabunglah di situs penulis lepas untuk mendapatkan informasi lawangan penulisan artikel. Selain itu, keterampilan berkomunikasi juga sangat diperlukan agar Anda dapat menjalin hubungan yang baik dengan klien. Membuka salon kecantikan Merawat diri adalah hal yang penting, terutama untuk perempuan. Jika Anda memiliki keterampilan di bidang perawatan diri dan kecantikan, Anda perlu mencoba peluang usaha membuka salon kecantikan. Tentu Anda perlu mempersiapkan keterampilan yang terlatih, sehingga pelanggan pertama Anda merasa puas dengan pelayanan Anda. Jika satu pelanggan sangat puas, maka ia dengan senang hati akan merekomendasikan salon Anda kepada orang lain dan menjadi word of mouth marketing yang tentu saja gratis dan efektif. Selain itu, Anda perlu melakukan observasi dan riset sederhana tentang daya beli dan kepedulian masyarakat sekitar terhadap perawatan diri mereka. Anda juga dapat melakukan edukasi pasar sehingga memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Membuka tempat tes Pendidikan saat ini tidak cukup hanya sekolah saja. Banyak orang tua yang ingin anaknya lebih pintar dan tetap belajar sepulang sekolah. Jika Anda memiliki waktu luang pada sore hari dan memiliki kegemaran mengajar orang, Anda dapat mengambil peluang ini. Apalagi jika Anda memiliki keterampilan bahasa Inggris, Anda dapat mengajar bule untuk menguasai bahasa tertentu dengan bayaran yang lumayan tinggi. Persiapkan materi belajar dan metode mengajar yang kreatif dan inovatif juga perlu dilakukan sebelum Anda membuka tempat tes atau kursus. Menjadi editor video lepas Jika Anda tidak suka menulis tapi lebih cenderung pada pengerjaan menyunting video, Anda dapat menambah penghasilan dengan menjadi seorang editor video lepas. Keterampilan mengedit video ini dapat Anda tawarkan kepada perusahaan-perusahaan nasional atau internasional tanpa harus menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut. Ingat Anda adalah seorang freelancer yang tidak terikat sepenuhnya kepada aturan perusahaan kecuali yang tertulis dalam surat perjanjian bersama. Semakin cepat Anda menyelesaikan proyek editing video yang disepakati, semakin cepat Anda memperoleh penghasilan. Di zaman digital ini, pekerjaan editing video sangat menjanjikan. Latihkan keterampilan Anda sehingga Anda semakin mahir dan semakin percaya diri dengan kemampuan Anda. Dengan kemampuan yang profesional, tentu Anda mampu mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Membuat kerajinan tangan Apakah Anda termasuk orang yang kreatif dalam menciptakan karya-karya yang indah buah tangan Anda? Hobi ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Yang perlu Anda lakukan adalah memasarkannya. Ada banyak situs online yang dapat memfasilitasi pemasaran produk Anda seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain sebagainya. Jika Anda belum siap memasarkannya secara online di situs-situs belanja nasional, Anda dapat membuat Facebook fanpage atau membuat katalog di akun media sosial Anda seperti Instagram atau Pat. Peran media sosial saat ini sangat ampuh untuk memasarkan produk. Pastikan produk Anda unik dan berkualitas sehingga siap bersaing di skala regional sekalipun. Jika Anda menjual kerajinan tangan yang telah lumrah dan banyak di pasaran, tentu jarang ada orang yang akan berminat membeli hasil karya Anda. Menjadikan hobi sebagai peluang usaha membuat Anda semakin bersemangat karena pekerjaan tersebut adalah passion Anda. Namun tetap ada tantangan yang harus Anda taklukkan karena dalam setiap bisnis pasti ada hal yang kurang Anda sukai seperti pemasaran, berkomunikasi dengan pelanggan, dan pekerjaan lain terkait dengan bisnis. Jika Anda bersungguh-sungguh, tentu hobi Anda dapat memberikan penghasilan yang menjanjikan di luar gaji Anda sebagai karyawan. Terima kasih telah menonton!